Hai jumlah gerakan trader Indonesia dimanapun berada kembali lagi seperti biasa bersama saya Maurits bersama market di acara dunia kripto pada kesempatan kali ini Oke seperti biasa setiap hari Rabu kita akan membahas tentang bagaimana pergerakan dunia kripto dalam hal ini Bitcoin kita akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama satu minggu ini kita tahu rekan trader bahwa bagaimana pergerakan Bitcoin ini sangat luar biasa sempat naik sampai menuju ke 61.000 ya dia sekarang udah mulai turun lagi tapi tapi Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan tapi kunci penguatannya itu akan ada dalam minggu ini dalam minggu ini ada dua kalender ekonomi yang sangat luar biasa dan dinantikan oleh semuanya termasuk untuk Bitcoin satu adalah yang pertama adalah bagaimana FOMC rapat pertemuan FOMC akan dikeluarkan dan akan diumumkan pada dini hari nanti kami sini hari nanti nah ini akan sangat mempengaruhi arah pergerakan aset semuanya karena dia akan mempengaruhi pergerakan dari dolar Amerika kita akan melihat apakah pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan atau tidak berapa jumlahnya kita tunggu omongan yang akan disampaikan oleh Jeremy Powell yang kedua adalah statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell di simposium Jackson Hole yang statementnya itu akan dikeluarkan pada hari Jumat nanti pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian ini akan menjadi tema sentral kita pada malam pada kesempatan kali ini dan seperti biasa kita akan lihat bagaimana pergerakan Bitcoin di minggu yang minggu yang lalu rekan trader bisa lihat dengan jelas untuk minggu yang lalu rekan trader rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini bergerak dengan sangat luar biasa seperti yang telah saya bilang bahwa peluang Bitcoin ini akan turun sampai level ketinggian yang paling terendah adalah di seputaran lima puluh enam ribu dan seperti di garis kuning yang telah saya berikan ini di zona kuning ini ini adalah level dimana Bitcoin itu telah menjadi kenyataan dan dia bergerak rekan trader kalau rekan trader lihat bagaimana dia mengalami pelemahan ya Hai sampai di seputaran lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam tapi setelah itu rekan trader bisa lihat bahwa Bitcoin telah namun pasti mengalami penguatan Hai sampai di titik yang paling tertinggi kemarin di posisi enam puluh ribu tiga ratus lima puluh empat walaupun sekarang dia masih bergerak di antara lima puluh sembilan enam puluh ribu Rekan trader ya dan pergerakan yang terjadi selama hampir satu minggu ini akan benar-benar kita tunggu nanti di saat FMC dikeluarkan dan statement pernyataan pidato yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell pada pertemuan simposium Jackson Hole pada hari Jumat nanti nah oleh karena itu sebelumnya ya saya mau bilang dulu apa sebenarnya itu simposium Jackson Hole kalau kita lihat rekan terhadap berbicara tentang simposium Jackson Hole ya kita tahu bahwa pertemuan Jackson Hole ini adalah merupakan pertemuan tahunan yang diadakan oleh ya The Fed Kansas City jadi ceritanya pertemuan Jackson Hole ini adalah pertemuan tahunan yang diadakan oleh The Fed Kansas City dan dalam pertemuan ini biasanya diundang pejabat-pejabat sentral di berbagai negara untuk mengemukakan pendapat mereka tentang perekonomian yang terjadi selama hampir satu tahun karena biasanya dari pertemuan ini akan kita akan melihat bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh negara-negara lainnya tapi yang menjadi faktor sentral di sini adalah semua akan menunggu apa yang dikeluarkan atau pidato apa pernyataan apa yang akan disampaikan oleh Jeremy Powell ya Jeremy Powell nah oleh karena itu kenapa saya angkat judul ini karena judul ini akan sangat mempunyai hubungan yang sangat berat dengan crypto tidak tahu pada pertemuan nanti sudah akan menjadi sebuah nanda tanya bahwa sentral bang Amerika akan mencoba untuk memangkas tingkat suku bunga atau tidak tapi hampir 70% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan terutama nanti di pertemuan FOMC bulan September tapi dengan adanya pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell nanti setidaknya mensahkan hal tersebut nah kalau kita lihat rekan trader sekarang rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin sekarang Bitcoin pada kesempatan kali hari ini kalau rekan trader lihat dia sudah berada di seputaran 59.400 lebih lah hampir 50 ya 59 ya telah diagam mengalami koreksi koreksi yang terjadi ini adalah sangat wajar kan terhadap karena ini merupakan imbas dari apa yang akan terjadi pada beberapa hari kemudian ya oleh karena itu rekan trader pasar pada prinsipnya akan menunggu sampai seternya korek-korek-orek powell nah bisa statement tersebut Jeremy Powell sudah pasti akan menyatakan pendapat beliau tentang tingkat suku bunga ya Apakah tingkat suku bunga ini akan dinaikkan atau tidak nah oleh karena itu skenario ini akan sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ya kita lihat ada beberapa skenario yang memang akan terjadi dan sangat mempengaruhi pergerakan Bitcoin ke depan ya skenario yang pertama adalah apabila Jeremy Powell Jeremy Powell mengumumkan pemotongan suku bunga di bulan September nanti pada bulan September nanti apabila dia mengumumkan pemotong pemangkasan tingkat suku bunga maka dampak pasarnya pertama kita akan lihat bahwa dolar Amerika kemungkinan dolar Amerika akan menghadapi pengelumahan ya terhadap mata uang dan aset lainnya bagaimana dampaknya terhadap kripto dalam namanya Bitcoin Bitcoin akan naik sangat tajam apabila nanti dia mengeluarkan statement bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dikeluarkan pada bulan September artinya Bitcoin melayang tinggi dolar akan semakin melemah inilah kenapa hal ini akan ditunggu oleh para trader di seluruh dunia bukan cuman kripto tapi hampir semuanya ya Nah yang berikutnya skenario apabila Hai Powell mengisyaratkan pang memangkas tingkat suku bunga tanpa pengumuman secara resmi jadi ceritanya dia seperti jalankung dia memangkas tapi dia tidak memberikan statement atau dia tidak memberikan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan kalau dia memberikan pemangkasan memberikan statement akan dilakukan September meledak Bitcoin tapi kalau dia mengisyaratkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga tanpa adanya pengumuman artinya dolar kemungkinan tetap akan melemah karena kan pemangkasan tingkat suku bunga ya tapi kemungkinan besar kripto dalam hal ini Bitcoin masih tetap ada sentimen positif ya walaupun tidak terlalu sangat luar biasa apabila dia mengeluarkan statement tetap akan naik tetap akan naik tapi kenaikan dia itu bertahap perlahan-perlahan lahan tapi dia kenaik ya karena tidak ada gejolak yang terjadi apabila memang kalau dia mengatakan dipangkas artinya pastikan ada keributan di pasar tapi kalau dia slow memangkas tapi tidak memberikan pengumuman artinya dia tetap akan naik dolar tetap akan turun tapi agak sedikit smooth atau agak sedikit landai nah yang ketiga apabila si Paul ini fokus pada ketergantungan data ekonomi nah jika nanti di dalam pidato ya kita lihat bahwa lebih seimbang dalam meningkatkan atau menekankan pentingnya data ekonomi dan pengambilan keputusan ya jadi akan berbicara lebih terfokus terhadap ketergantungan data ekonomi dalam pidato yang akan dikeluarkan pada hari Jumat nanti artinya kita bisa lihat bahwa potensi dolar akan sedikit menguat ya akan sedikit menguat ya karena dia akan melihat dari data ekonomi nah inilah yang menjadi malah petakah terhadap Bitcoin Bitcoin agak sedikit mengalami pelemahan sedikit mengalami pelemahan tidak mengalami pelemahan dasya tapi akan terjadi koreksi sedikit mengalami pelemahan ya nah ini harap diperhatikan dan skenario yang paling terakhir terakhir adalah apabila Paul bersikap agresif terhadap tingkat suku bunga dalam hal ini dia lebih bersikap kaukis artinya rekan trader sudah ada pilihan lagi kalau Amerika akan menguat sangat menguat dan akan membuat kripto dalam hal ini Bitcoin akan terjadi penurunan yang sangat tajam nah ini dia ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya dari pidato-pidatonya apabila dia mengeluarkan statement bahwa September akan diumumkan kripto akan naik luar biasa apabila diet menurunkan memangkas tingkat suku bunga tanpa pengumuman kripto akan tetap naik tapi tidak terlalu kuat banget ya nah apabila dia lebih mementingkan data-data ekonomi artinya kripto punya kemampuan untuk sedikit mengalami koreksi walaupun tidak tajam tapi kalau apabila dia sangat tajam dan menyatakan bahwa kaukis akan terjadi artinya kripto dalamnya Bitcoin akan mengalami kelemahan yang sangat tajam tapi dalam hal ini 70 persen menyatakan bahwa bulan September nanti tingkat suku bunga akan dilakukan artinya skenario pertama lebih diunggulkan dalam hal artinya bahwa dia nanti akan menyampaikan sikap bahwa bulan September tingkat suku bunga akan dipangkas dan inilah yang menjadi peluang yang sangat besar Bitcoin naik ke titik yang paling tertinggi dalam sejarah artinya dia bisa sampai ke level 70 mungkin 70 lebih tinggi lagi 75 80 kita tidak tahu tapi di dalam setiap analisa saya saya menyatakan bahwa Bitcoin punya peluang yang sangat besar sampai ke level 9 100 ribu ya tapi saya menyatakan bahwa Bitcoin punya peluang besar sampai level ketinggian paling luar biasa di tahun 2024 di seputaran 80.000 menuju 90.000 oleh karena itu bagaimana implikasinya terhadap pergerakan Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan dalam satu minggu ke depan untuk hal itu saya memberikan semua analisa bahwa kemungkinan besar apabila memang nanti ya apabila memang nanti Bitcoin ini memang benar-benar pemangkasan tingkat suku bunga akan diumumkan artinya menurut analisa saya Bitcoin sampai minggu depan dia punya peluang yang sangat besar naik minimal sampai di level 63.784 atau ya taulah sekitaran 64.000 ya tapi apabila kondisinya samar-samar Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami perlumahan dan menurut analisa saya dia akan melemah sampai level yang paling terendah adalah di level seputaran 54.570 asal dia bisa melewati 56.555 yaitu adalah arah pergerakan terjadi pada Bitcoin jadi pada prinsipnya untuk pergerakan ke depan saya berestimasi bahwa Bitcoin masih punya peluang besar sampai ke 63.784 untuk minggu depan tapi tidak terkemungkinan pun juga dia akan melanjutkan pelemahan dan dia bisa jatuh sampai level paling terendah di seputaran 54.570 ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin dan ini kita bisa lihat setelah statement yang akan dilakukan oleh Jerome Powell pada simposium Jackson Hole yang akan dimulai pada hari Kamis ini sampai hari Sabtu nanti dan statement tahun itu akan dikeluarkan pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di saat itulah pergerakan pasar akan benar-benar diuji demikianlah dunia kripto kita minggu ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya tetap bisa dan analisa terus karena itu adalah kunci kesuksesan kita salam profit Indonesia terima kasih